Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi dari Structural Equation Model kali ini kita akan membahas mengenai analisis jalur atau path analysis jadi analisis jalur ini adalah kasus spesial dari SEM ya lebih spesifiknya analisis jalur ini adalah bagian dari model struktural jadi model struktural itu adalah model di mana kita mau melihat hubungan atau ketergantungan di antara variable latent nah kalau variable latentnya jadi misalkan kalau variablenya itu kita asumsikan terukur tanpa kesalahan pengukuran atau tidak ada measurement error maka variable latentnya itu kita pandang sebagai variable manifest atau indikator jadi variable manifest itu dengan kata lain bisa kita pandang sebagai variable yang diukur tanpa mengandung kesalahan pengukuran jadi kalau variable latentnya kita asumsikan tanpa kesalahan pengukuran atau dengan kata lain kita menggunakan variable manifest maka model strukturalnya itu kita sebut sebagai model jalur jadi model jalur ini hanya terdiri dari variable manifest dan tidak ada variable latentnya jadi kalau kita amati nanti ketika kita membuat ke dalam diagram jalur maka diagram jalurnya ini nanti hanya berisi bidang yang berupa kotak-kotak karena kotak itu kan merepresentasikan variable manifest sedangkan kalau bidang yang berbentuk lingkaran atau berbentuk ellipse itu merepresentasikan variable latent jadi kalau kita menganalisis model jalur diagram jalurnya itu nanti hanya berupa kotak-kotak saja ya bagaimana pengaruh satu kotak terhadap kotak yang lain itu adalah model jalur kemudian berikutnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan jadi kita asumsikan semua variable di dalam model jalur ya analisis jalur itu terukur tanpa error ya jadi tidak ada variable latent jadi kalau variabelnya itu kalau variabelnya kalau variabelnya atau maksudnya kalau kita mempertimbangkan kesalahan pengukuran dari suatu variable di dalam suatu model makanya nanti terciptalah konsep yang disebut variable latent ya jadi untuk sementara kita tidak akan berbicara variable latent ya nanti pada pertemuan materi selanjutnya kita akan membahas lagi lebih detail mengenai variable latent ya jadi disini kita asumsikan variabelnya adalah variabel manifest yang terukur tanpa kesalahan pengukuran ya kemudian nanti ketika kita melihat ada residual ya residualnya atau errornya itu hanya untuk residual dari variabel endogen ya nanti kita akan lihat contohnya ilustrasinya kemudian analisis jalur ini adalah sehimpunan persamaan model regresi linier yang nanti akan kita estimasi secara bersamaan ya jadi di dalam analisis jalur ini kita tidak hanya punya satu persamaan tapi kita punya beberapa persamaan simultan yang nanti kita coba estimasi secara bersamaan sebagai contoh sederhana analisis jalur yang paling sederhana itu adalah regresi linier sederhana ya ini regresi linier sederhana adalah dimana kita punya satu variabel endogen ya dan satu variabel exogen ya jadi X-nya ini adalah variabel exogen dan Y-nya itu adalah variabel endogen ya jadi kalau kita ilustrasikan persamaan regresi linier sederhana ke dalam diagram jalur bentuknya seperti ini ya jadi anak panahnya dari variabel exogen ke variabel endogen ini menyatakan bahwa variabel X atau variabel exogen itu mempengaruhi variabel endogen ya kemudian besarnya pengaruh dari variabel X ke Y disini tidak kita notasikan beta ya tidak seperti di model ini yang sebelumnya dimana kan biasanya koefisien regresi kita pakai beta disini kita pakai notasinya adalah gamma ya nanti beta ada lagi kita pakai untuk notasi yang berbeda juga kita pakai di dalam model jalur tetapi nanti itu akan merepresentasikan koefisien regresi yang berbeda ya nanti kita akan lihat ilustrasinya jadi disini kita punya koefisien regresi dari exogen ke endogen itu dengan notasinya adalah gamma kemudian ada residual biasanya kalau residual di dalam regresi kan kita pakai epsilon ya disini kita ganti notasinya sekarang yang umum dipakai di dalam analis jalur kita pakai zita ya ini adalah notasi zita itu menyatakan residual jadi kalau diagram jalur ini kita notasikan ke dalam persamaan regresi berarti kita punya persamaan regresi seperti biasa ya hanya saja notasinya berbeda koefisien regresinya menjadi gamma dan residualnya menjadi zita ya seperti ini jadi gamma nya adalah slope atau koefisien regresi zita nya adalah residual kemudian kita juga sudah belajar regresi linear berganda ini juga adalah bagian dari model jalur ya dimana kita punya 2 variable exogen dan 1 variable endogen ya jadi walaupun variable exogennya ada 2 disini tetap kita hanya punya 1 persamaan regresi ya karena yang menentukan banyaknya persamaan regresi itu adalah banyaknya variable endogen jadi kalau variable endogen hanya 1 berarti kita cuma punya 1 persamaan regresi ya jadi dengan cara yang sama seperti kita menuliskan persamaan regresi linear berganda dimana disini kita hanya punya 2 variable exogen kita tuliskan ada gamma 1 dan gamma 2 masing-masing menyatakan besarnya pengaruh variable exogen x1 dan x2 terhadap variable endogen ya kemudian kita juga punya 1 variable residual ya zita yang menyatakan residual dari variable endogen ya jadi walaupun exogennya ada 2 tetap variable residualnya itu hanya ada 1 yang berkaitan dengan variable endogen kemudian kita naik tingkat lagi kalau kita punya 2 variable endogen ya jadi disini kita punya 2 variable exogen dan 2 variable endogen ya dimana masing-masing variable exogennya itu mempengaruhi y1 dan y2 ya jadi disini kita punya ada 4 koefisien regresi ya karena x1 mempengaruhi y1 dan y2 disini kita notasikan dengan gamma 1,1 besarnya pengaruh x1 terhadap y2 kita notasikan dengan gamma 2,1 ya jadi penulisan indeks dari koefisien regresi itu selalu indeks yang pertama 2 itu menyatakan indeks dari variable endogen baru yang satunya menyatakan indeks dari variable exogen ya kemudian kita punya pengaruh dari x2 ke y1 ini adalah gamma 1,2 ya karena 1 indeks satunya menyatakan endogen dari y1 dan 2 nya menyatakan exogen dari x2 ya dan pengaruh dari x2 ke y2 sebesar gamma 2,2 kemudian masing-masing endogen ada residualnya ada zita 1 sama zita 2 ya jadi kalau kita tuliskan ke dalam persamaan regresi disini baru kita punya 2 persamaan regresi ya karena ada 2 endogen dimana pengaruh endogen 1 yaitu y1 dipengaruhi oleh x1 seharian gamma 1,1 dan x2 yaitu gamma 1,2 dan pasti selalu ada residualnya ya jadi ada gamma, bukan gamma ini adalah zita 1 ya begitu juga y2 ada pengaruh dari ini harusnya 1 ya pengaruh dari x1i kemudian ada pengaruh dari x2i ya dengan masing-masing koefisien regresinya 21 dan 22 ya nah kalau kita punya banyak persamaan ya seperti ini dan juga punya banyak variable itu akan lebih memudahkan kita kalau kita menuliskan persamaannya ke dalam persamaan dalam bentuk matriks ya jadi dalam sistem persamaan matriks seperti ini kita bisa tuliskan dimana kita punya vektor y ya ini menyatakan vektor dari variable endogen kemudian kita punya vektor x ya yang menyatakan variable exogen kemudian kita punya vektor zita ya yang menyatakan residualnya ya kemudian kita punya matriks ini kita sebut matriks gamma ya dia ukurannya tergantung dari banyaknya variable endogen dan variable exogen jadi nanti ini mengikuti banyaknya variable jadi kalau kita punya variable endogennya ada sebanyak ki kemudian exogennya ada sebanyak p maka gamma ini dimensinya adalah ki dikali p ya jadi disini dalam hal ini kita punya dua endogen dan dua exogen berarti dia dua kali dua jadi kalau kita uraikan persamaan matriks ini ya tentu kita akan kembali lagi ke persamaan regresi seperti ini ya contoh berikutnya ini adalah salah satu kelebihan dari sem ya dimana kalau hanya sampai multivariate ataupun sampai model regresi berganda itu kan hanya melihat pengaruh langsung dari pengaruh variable x terhadap y bagaimana kalau kita punya pengaruh tidak langsung ya nah disini kelebihan dari sem atau dalam hal ini yang kita pelajari adalah model jalur ya misalkan kita punya variable endogen variable exogen x yang mempengaruhi variable endogen y2 tetapi kita tahu juga misalkan berdasarkan teori yang ada ternyata pengaruh x terhadap y2 itu juga bisa dimediasi ya dimediasi secara tidak langsung melalui y2 ya jadi pengaruh x ke y2 bisa secara langsung ya yang ditunjukkan dengan anak panah langsung dari x ke y2 atau bisa juga secara tidak langsung melalui y1 ya jadi x mempengaruhi y2 baru x mempengaruhi y1 baru y1 mempengaruhi y2 ya nah disini bisa kita lihat bahwa kita punya satu variable exogen yaitu x dan dua variable endogen y1 dan y2 ya jadi berdasarkan definisi di awal ya yang sudah pernah saya berikan yang namanya variable exogen itu kan adalah variable yang berdiri sendiri artinya dia tidak dipengaruhi oleh variable manapun jadi kalau kita lihat di diagram jalur variable exogen itu adalah variable di mana tidak pernah ada anak panah yang menuju ke variable tersebut seperti contoh disini ya tapi variable endogen itu adalah variable yang selalu dipengaruhi oleh variable lainnya di dalam model di dalam diagram jalur ya contohnya y1 ini kan dipengaruhi oleh x atau ada anak panah yang menuju y1 begitu juga y2 itu adalah endogen karena ada anak panah yang mempengaruhi anak panah yang menuju ke y2 kemudian kelebihan dari istilah endogen yang membedakan dari variable dependent adalah variable endogen itu dia bisa berperan sebagai variable exogen juga jadi contohnya y1 dia adalah variable dependent karena dia dipengaruhi oleh x tetapi dia juga bisa berperan sebagai variable independent karena dia mempengaruhi variable y2 jadi ini yang membedakan variable endogen dengan variable dependent nah dari sini karena kita punya 2 variable endogen maka kita punya juga 2 variable 2 persamaan regresi ya di 1 dan di 2 kemudian disini ada notasi tambahan disini sekarang kita baru ketemu lagi ada koefisien beta ya jadi bisa dilihat kalau kita punya koefisien regresi gamma koefisien regresi gamma itu selalu menyatakan pengaruh dari variable exogen terhadap variable endogen ya jadi gamma itu sekali lagi selalu menyatakan koefisien regresi dari variable endogen terhadap variable exogen terhadap variable endogen ya seperti x ke y1 berarti y gamma 11 x ke y2 berarti ini adalah gamma 21 tetapi kalau pengaruh dari endogen ke endogen lagi ya ini tidak kita pakai notasi gamma tetapi kita pakai beta ya jadi harus bisa dibedakan ya notasinya ya supaya memudahkan nanti ketika kita belajar konsep materi selanjutnya jadi gamma itu adalah koefisien regresi dari exogen ke endogen tapi kalau beta itu adalah koefisien regresi dari endogen ke endogen lagi ya jadi kalau kita tuliskan y1 yang mempengaruhi y1 itu hanyalah x saja ya berarti ini adalah gamma 11 x1 ya kemudian yang mempengaruhi y2 itu kan ada 2 yaitu x ya variable x dan juga variable y1 berarti gamma 21 x ditambah beta 21 g1 ya nah dengan cara yang sama persamaan regresi ini juga bisa kita tuliskan ke dalam persamaan matriks seperti ini ya cuma karena kita punya pengaruh dari tambahannya kalau sebelumnya kan hanya pengaruh dari exogen langsung ke endogen sekarang kita juga punya pengaruh dari endogen ke endogen jadi penulisan matriksnya berbeda kita tuliskan sebagai y sama dengan ini adalah b ya matriks b ini menyatakan matriks koefisien regresi dari endogen ke endogen kemudian ini adalah faktor dari endogen ditambah ini adalah matriks gamma ya matriks gamma ini adalah koefisien regresi dari variable exogen ke endogen dikali dengan x ditambah residuanya zita ya berikutnya saya juga masih punya contoh model jalur ya disini mungkin agak sedikit lebih kompleks ya kita punya 5 variable dimana 3 diantaranya adalah variable exogen ya maaf ada 2 ya jadi kita punya 2 variable exogen x1 dan x2 kemudian ada 3 variable endogen y1, y2, y3 ya jadi ini adalah contoh model jalur yang disebut union sentiment ya yang dikenalkan oleh McDonnell dan Cleland tahun 1984 jadi disini bisa kita lihat bahwa analis jalur itu tidak ada variable latent ya karena semua variable direpresentasi dengan bidang persegi kemudian tadi sudah seperti yang saya sudah sebutkan x1, x2 adalah exogen y1 sampai y3 adalah endogen kemudian x1 dan x2 ini saling berkorelasi digambarkan dengan anak panah 2 arah ya menuju x1 dan x2 jadi kalau ada anak panah dengan 2 arah ini kita sebut sebagai korelasi kemudian hubungan kausalitas hubungan ketergantungan dari variable 1 ke variable lainnya itu kita representasikan dengan anak panah 1 arah kemudian residualnya itu adalah zita ya yang ditujukan dengan anak panah 1 arah menuju variable endogen seperti ini nah sekali lagi disini kita coba tuliskan bagaimana teorinya ke dalam persamaan regresi ya persamaan regresinya jelas ada 3 karena kita punya 3 variable endogen kemudian bagaimana cara menuliskan masing-masing persamaannya tinggal kita lihat yang mempengaruhi y1 itu apa saja kalau dari gambar yang mempengaruhi y1 hanyalah x2 makanya kita punya gamma 1 2 x2 yang mempengaruhi y2 itu ada 2 ya yaitu x1 dan maaf x2 dan y1 ya y2 dan x1 kemudian yang mempengaruhi y3 itu ada 3 ya yaitu x1 kemudian ada x1 ini y2 dan y1 ya jadi kita punya y1 y2 dan x1 kemudian kalau kita tuliskan ke dalam persamaan matrix kita tuliskan seperti ini jadi persamaan yang sama ini adalah y sama dengan beta y ditambah gamma x ditambah zita sebagai contoh mungkin ini sebagai contoh ya latihan kalau diberikan suatu persamaan regresi seperti ini kita coba bagaimana diagram jalurnya ya sebenarnya mudah saja ya tinggal kita lihat saja yang mempengaruhi y1 itu apa saja ya disini sudah saya berikan gambarnya yang mempengaruhi y1 kan ada 3 yaitu x1 x2 dan juga ada pengaruh dari y2 ya karena ada 3 anak panah yang menuju ke y1 kemudian yang mempengaruhi y2 itu kan ada 3 juga ya yaitu dari x1 berarti kita ada anak panah x1 ke y2 dari x2 ke y2 dan ada anak panah juga dari y2 ke dari y1 ke y2 ini harusnya y1 ini juga sama ya nanti bisa silahkan dipelajari ya atau di sebagai latihan sendiri disini saya sudah berikan ilustrasi baik dari persamaan regresinya dan juga bagaimana cara merepresentasikannya ke dalam diagram jalur jadi secara umum model dari analis jalur itu bisa kita tuliskan ke dalam sistem persamaan matriks seperti yang sudah saya berikan ya sebelumnya yaitu seperti ini y sama dengan b b kali y ya tambah gamma x ditambah zita dimana y ini adalah faktor dari variable endogen ya dengan panjangnya itu adalah sebanyak dari variable endogen ya jadi dalam hal ini karena variable endogennya ada sebanyak p berarti y itu adalah faktor p kali 1 ya atau mungkin ini lebih tepatnya saya sebut matriks ya matriks p kali 1 atau faktor dengan panjang p kemudian x juga dia adalah faktor dengan panjang ki dimana kini menyatakan banyaknya variable exogen ya kemudian kita punya matriks b ini adalah matriks dari koefisien regresi yang menyatakan pengaruh dari variable endogen ke endogen lagi ya jadi dimensinya adalah p kali p karena kan regresi dari endogen ke endogen ya banyaknya endogen ada p kemudian diregresikan terhadap variable endogen lagi sebanyak p kemudian gamma ini adalah koefisien regresi dari variable exogen yang mempengaruhi variable endogen atau variable endogen yang diregresikan terhadap variable exogen dimana dimensinya adalah p kali q kemudian zita ini adalah faktor faktor residual ya tentu banyaknya residual itu tergantung dari banyaknya variable endogen ya nah bagaimana cara menuliskan ke dalam persamaan matriks ya menuliskan ke dalam persamaan matriks idenya adalah kita harus tahu bagaimana cara menuliskan kita harus tahu ya bagaimana bentuk matriks B sama matriks gamma karena ini dua komponen matriks yang penting yang membangun atau yang yang merepresentasikan dari persamaan persamaan model jalur di dalam ke dalam persamaan matriks karena seperti kita lihat pada slide sebelumnya y ini kan mudah kita tulis ya sama x juga mudah kita tulis mungkin yang perlu kita pelajari bagaimana cara menuliskan matriks B dan matriks gamma nah pertama kita harus tahu dulu B itu adalah dimensinya adalah banyaknya variable endogen dikali banyaknya variable endogen P dikali P berarti karena endogennya ada dua Y1 dan Y2 berarti ini adalah matriks 2 kali 2 jadi kita punya Y1 dan Y2 ini adalah Y1 dan Y2 nah elemen pada baris pertama kolom pertama ini adalah besarnya pengaruh dari Y1 terhadap Y1 jadi ini adalah gamma 1 1 jadi mungkin disini harus saya pertegas lagi jadi di bagian baris ini adalah variable endogen dimana dia berperan sebagai variable dependent jadi ini sebagai variable dependent sedangkan yang ada di atas ini adalah variable endogen dia berperan sebagai variable independent jadi gamma 1 1 ini kan menyatakan pengaruh dari makukan gamma ya harusnya ini adalah beta karena variable matriks dari B ini adalah merepresentasikan koefisien regresi beta yaitu pengaruh dari endogen ke endogen jadi ini adalah karena oh ya ini saya harus koreksi lagi ya mungkin saya ulangi lagi ya dari awal ya ini saya hapus dulu kita tulis ulang lagi betanya adalah 2x2 ini adalah koefisien regresi dari Y1 Y2 dan juga Y1 dan Y2 nah sekarang kita lihat apakah ada pengaruh dari Y1 ke Y1 tidak ada ya karena tidak ada anak panah yang menuju dirinya sendiri berarti ini kan adalah 0 kemudian dari Y2 dari Y2 ke 1 pengaruh dari Y2 ke Y1 ada yaitu sebesar beta 1 2 kemudian pengaruh dari Y1 ke Y2 itu ada sebesar beta 2 1 tapi tidak ada pengaruh dari Y2 ke Y2 berarti ini nilainya adalah 0 kemudian kalau gamma disini juga sama ya kebetulan 2x2 karena ini dimensinya adalah P dikali Ki ya P nya ada 2 Ki nya juga ada 2 kemudian yang kita tuliskan pada baris dari matriks gamma ini adalah Y1 dan Y2 sedangkan pada kolomnya ini adalah X1 dan X2 jadi pada baris pertama kolom pertama dari matriks gamma ini adalah pengaruh dari X1 ke Y1 itu sebesar gamma 11 kemudian dari pengaruh X1 ke Y2 itu juga ada ya X1 ke Y2 itu sebesar gamma 21 kemudian dari X2 ke Y1 besar pengaruhnya adalah gamma 12 dari X2 ke Y2 adalah gamma 22 jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan matriks kita tuliskan seperti ini ya jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menuliskan matriks betanya ya matriks beta kemudian bagaimana menuliskan matriks gamanya seperti ini ya contoh lain misalkan persamaan contoh berikutnya ya kita punya 3 persamaan simultan bagaimana cara menuliskan matriksnya juga sama ya persamaan matriks pertama kita harus tahu dulu B itu bentuknya apa ini B ini adalah ini dimensinya 3x3 ya karena kita punya 3 variable endogen ya jadi kita tuliskan matriks 3x3 kita punya Y1 Y2 Y3 Y3 kemudian ada Y1 Y2 Y3 untuk diagonal ini jelas pasti 0 ya karena tidak ada pengaruh ke dirinya sendiri ya jadi ini pasti 0 ini 0 ini juga 0 ya sekarang kita lihat apakah ada pengaruh dari Y1 ke Y2 dari Y1 ke Y2 itu tidak ada ya karena tidak ada garis yang menghubungkan dari Y1 ke Y2 berarti ini adalah 0 dari Y1 ke Y3 ini ada ya karena garis yang ini Y1 ke Y3 sebesar beta 31 dari Y2 ke Y1 itu ada ya yaitu sebesar beta 1 2 ini adalah beta 1 2 dari Y2 ke Y3 ini juga ada sebesar beta 3 2 dari Y3 ke Y1 Y3 ke Y1 tidak ada ya karena tidak ada anak panah menuju Y1 dari Y3 ke Y2 ini juga tidak ada dari Y3 ke Y2 ini juga tidak ada jadi ini sebesar 0 jadi di dalam matrix B kita hanya ada 3 koefisien regresi yang tidak 0 karena dari gambar juga hanya ada 3 1 2 3 sekarang bagaimana bentuk matriks gamma-nya gamma-nya ini adalah P dikali Ki ya P-nya itu 3 dikali 2 ya jadi kalau kita tuliskan ini adalah Y1 Y2 Y3 kemudian kolomnya adalah X1 dan X2 ya kita lihat dari X1 itu ada pengaruh ke Y2 dan Y3 saja ya tapi tidak ada pengaruh ke Y1 berarti ini adalah 0 berarti ini ada gamma 21 ini adalah gamma 31 kemudian dari X2 itu ada pengaruh ke Y1 ada juga ke Y2 ada juga ke Y3 berarti ini komplit ya kolomnya ini tidak tidak 0 ada koefisien regresinya yaitu gamma 1 2 ya gamma 1 2 ini adalah gamma 2 2 ini adalah gamma 3 2 ya jadi banyaknya elemen tak 0 di dalam matrix gamma itu tentu harus sebanyak anak panah yang menunjukkan pengaruh dari variable endogen dari variable exogen ke variable endogen ya kita punya 1 2 3 4 5 ya jadi kalau kita sudah bisa menuliskan matrix B dan matrix gamma kita bisa tuliskan ke dalam persamaan matrixnya yang seperti ini ya disini mungkin nanti saya koreksi ya ini kan harusnya ada ya koefisien regresi dari X2 ke Y2 ya ini tidak bukan tidak 0 tapi ada gamma 2 2 ya yang 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 yang